Selamat datang cuy, kembali lagi bersama aku Manju Gaming Selamat malam minggu, selamat liburan Dan di malam hari ini seperti biasa, seperti janji gue, gue akan main Stronghold Dan tapi kali ini beda cuy, gue akan mainin Stronghold Definitive Edition Beberapa hari lalu dapet kabar gitu ya kan, kabar baik menurut gue Firefly Studio itu mengumumkan gitu cuy, ada game Stronghold baru Dan yang gue seneng apa? Yang gue seneng itu Stronghold kembali ke zaman dulu lagi gitu cuy Kembali ke dua dimensinya, yang menurut gue adalah salah satu keungguran mereka Karena yang tiga dimensi itu menurut gue kurang ya Tapi kali ini akhirnya Stronghold kembali jadi dua dimensi Dan dengan grafik yang sangat-sangat bagus banget menurut gue Gila, keren banget cuy Dan selamat datang buat Gansungo, thank you Ada Arodisal, ada Verates, ada Alhamdi Woyoh, selamat malam cuy Kembali lagi di live streaming Ada Mas Ferdi Sambu Ada Bagus, ada Risky saja Gama-gama, sepablu, awor-awor Sebelum gue mainin misi-misinya ya Jadi yang gue mainin ini adalah versi demo Kalian bisa download dulu di Steam Kalian bisa coba dulu gitu ya kan Bisa coba dulu gamenya gitu, kira-kira bagus atau tidak Tapi tenang cuy Kalau misalnya kalian belum sempat, gue yang mainin Tenang aja, hari ini gue coba bahas Oke Dan ini, itu bagus banget sih Wah, gila sih cuy Keren banget sih Bisa kalian wishlist juga Karena katanya bulan November itu udah bisa dimainkan Udah rilis gitu cuy Woyoh, ada Igris Ada Isang, ada Raffi Ada Andika, Egya, Pranata Ada Awi, ada Budi Gabut Ada Hilmi, ada Mesmerdi Sambu Ada Aziz, ada Panda Merah Langsung aja cuy Sebelum kita mainin dua misi ini Gue akan coba Mainin ininya dulu deh Apa namanya? Tutoriala dulu ya Kita lihat cuy Dari segi tampilan Ini sangat-sangat bagus banget Gue suka banget nih Kembali lagi ke zaman dulu cuy Stronghold Dua dimensi Wah, gila sih ini Gue akan langsung buat aja Dan kalian lihat disini Untuk zoom in dan zoom out Itu udah sangat-sangat Smooth banget Gak cuma dua Sisi doang gitu ya kan Bisa dari mana-mana Segini bisa, segini bisa Gila cuy Dan gue akan taruh sebelah sini aja nih Kita lihat dulu Kita taruh sebelah sini deh Paman pemegang bukunya Sayangnya mukanya berubah ya Tidak setampan dulu cuy Sayang banget Padahal yang dulu tampan banget Gue suka banget Tapi gapapalah Masih bisa dimaafkan Kita akan buat Apa nih? Oh Saxon You should see a campfire Move the mouse pointer over it The halo that appear in your population Grout indicator Itu cuy ada hijau-hijau Nostalgia lagi cuy Tapi Dengan grafik yang lebih ngeri Apa lagi nih? Tuh, gak ada full rotation Pasen atau penduduk itu bakalan Dateng Kalau misalnya nanti Puterannya udah penuh cuy Wih, wih, wih Top left Oh itu ada makanan cuy Ini bekal kita ada 75 makanan Kita langsung buat granary aja cuy Waduh, waduh grafiknya Langsung ditransfer ke granary katanya Oke, masih sama cuy Untuk granary masih ada beberapa ration Untuk rakyat kita Ada 5 ration Ada half ration Ada yang gak dikasih makan sama sekali Biar rakyatnya yang nyari Ada yang dikasih makan lebih banyak Ada yang sangat banyak Wih, mantep Gila, 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 gila Ada 5 macam piring disini Wih, kita kasih makan semua Banyak nih rakyat kita nih cuy Nah, sekarang kita dapet popularity bonus Mantep Masih, masih sama kayak dulu Dan karena disini rakyat kita masih sedikit Jadi, foodnya itu berkurangnya Masih sedikit juga gitu ya kan Tapi beda cerita Kalau misalnya kita udah rame gitu Kerajaannya cuy Lu pake double ration gini Bakalan kecepetan abis gitu Oke, ini apa lagi nih? Next strike to the lift the granary And lift clip And section hall Oke, section hall Masih sama Mukanya sus Steam ya, dari Steam Buat kalian yang Mau nyoba Kalian bisa download This team Free Karena masih demo You can set your tax Oke, bisa sama-sama kayak dulu Defaultnya no tax Terus Disini kita bisa Ke sebelah sini Uh, sampai taxnya Min tax ya Sama kayaknya sih Ini bisa bakalan Minus 24 sih kayaknya 8, 16, 24 nih kayaknya nih Oke Oke, oke Sama-sama Popularity masih sama cuy Ada food Ada tax Ada crowding Ada fear factor Religion L coverage Sama event Event ini Kalau gak salah Bakalan muncul Di saat-saat campaign Kayak gitu Kayak misalnya ada Event Yang menyenangkan Ini bakalan plus Ijo gitu Tapi kalau misalnya Eventnya kayak kebakaran Segala macem Wabah penyakit ini bakalan merah kayak cuy Kalau yang gue mainin dari Stronghold 1 sih Begitu ya Nih Popularity-nya nih Ini harga gamenya berapa bang Belum tau Belum rilis Arya Taman pembang bukunya Kayak psikopat Asli Serem cuy Tidak setampan yang dulu Kesel gak sih lu Tapi masih bisa dimaafkan lah Oke Kalau misalnya Popularity kita Lebih dari 50 Pasukan gitu Atau Rakyat kita Bakalan dateng gitu Penduduknya Tapi Kalau di bawah 50 Mereka bakalan Live cuy Karena Mereka merasa Kayaknya masih banyak Masih banyak Kerajaan yang lebih bagus Dari kerajaan kita Bali hadir bang Ada Satria Semer datang Perbedaan dengan yang lama Apa bang Kalau yang paling kelihatan sih Ini yang Paling kelihatan tuh Dari grafik ya cuy Lu liat deh grafiknya Lebih smooth cuy Gerakan-gerakannya Liat deh Wow Your tax rate and ration level Will now Be set to their Illusioner starting level Now reklik Right klik Again To leave report Oke Ada structure interface Pernama berawasnya Oke Disini masih ada Seperti lama Seperti yang biasa ya cuy Ada industry building Ada castle building Ada farm Ada town Ada weapon Ada food processing Gila 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 Kita bisa buat Tukang kayu juga Kita liat Tukang kayunya cuy Kita taruh sini ya Kita taruh sini ya Tukang kacu Aduh Ada koca ngoren Ada you Aduh Ini game lagi Stronghold deluxe aja dah Enak Apalagi DE Releasenya 7 November Bener Oke Gue akan buat Tukang kayu cuy Wah gila Keren banget sih ini Lebih realistis cuy Kalau liat-liat Click on the woodcutter hut In the building section Scroll And build for woodcutter Oke Woodcutter nya 4 Gue buat 4 Finally right click To stop building Oke Ini yang ngapain coy Left click on the industry building Hammer Oke hammer Ini udah nih Click on the woodcutter hut Lalu Selecting Scroll and build for woodcutter ya kan Finally right click To stop building Ini udah gue right click Dimana cok Kesini kah Waduh Oke udah Udah Malming with manjil Oh iya ada Omar gue tituf Masih lawan morph ya bang Iya Kesimpulan gue Game nya masih sama Kayak stronghold yang dulu Iya Ini Sebuah Kabar baik menurut gue ya Masih sama dengan dulu Grafiknya lebih bagus Semoga aja bisa mainin ini Mainin skirmis Gue berharap bisa mainin skirmis Di stronghold DE ini Kayak di stronghold crusader Bukan cuma campaign doang Tapi gue belum tau Karena Yang ini masih Tutorial gitu Now you need to Start increase your food stock Left click on your granary again Oke Oh monthly supply ya ini ya 39 Per bulannya kita bisa Memakan 39 Makanan cuy Right click to exit Denari oke RDR gue kapan bang Nanti ya Like dulu ya Like dulu cuy Kita bahas dulu nih Kita bahas dulu ya Sekarang kita bisa buat hunter post Wah liat deh liat deh Grafiknya cuy Tukang kayunya Keren banget Ini Menurut gue salah satu Keunggulan Firefly studio tuh Ngebuat game kayak gini nih Dua dimensinya nih Bagus banget cuy Keren banget gitu Grafiknya sekarang Oke Remaining passion will be hunter Kita liat ya Mereka Wah gila Gerakannya smooth banget gak sih Iya pengisi suaranya Kayaknya yang dulu udah meninggal Mungkin Udah tua banget cuy Mungkin cuy When the hunter have prepared their meat They will place in your granary Wuhh gila Mana musuhnya belum Sabar sabar cuy Oke Isis currently 8 dari 8 Sekarang gue disuruh buat rumah Oke kita buat rumahnya Wow Rumahnya lebih besar dari tukang kayu Nice 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 Oke To rotate map Move the mouse pointer In the middle of the screen Wow Oke Masih sama kayak dulu Oke Rotetnya juga masih Empat Arah mata angin Wow Nice Tapi tetep ini ya Ininya bangunannya ngikutin Ngikutin arah kamera Oke The camera icon will move the pointer upward Udah ya To zoom out Wow Bisa kayak gini Dan bisa kayak gini cuy Tuh Tuh Bisa kayak gini Lebih Lebih enak sekarang Wah ini full screen Oke Bisa mode full screen juga Kayak biasanya cuy Sama Persis berarti Sampai saat ini Sama persis Bikin tembok kastil Ada yang baru gak Kita lihat ya Apa yang baru ya Kita lihat Terus bisa spasi juga Sama banget kayak dulu Untuk jadi flat semuanya Udah udah kelar cuy Tutorial udah kelar cuy Saatnya kita mainin nih Wow Begitu ternyata Gue Pengen ngeliatinnya deh Keren banget Ini baru ada tukang kayu Sama tukang ini doang ya Ayamnya keren Terus Ini juga Rakyatnya juga bagus banget Lagi pada nunggu pekerjaan Oke Untuk tutorial Kelar cuy Ini baru ada kayak gini Terus fear factornya juga Sama kayak dulu Ada good things Sama bad things Masih sama ya Kita lihat ya Walaupun Bangunannya belum bisa gue Buat Untuk population Persis sama Semakin naik Dari 8 Terus gue buat 1 rumah Jadi 16 Jadi 16 Sama persis Foodnya Itu juga sama Persis Ada 4 jenis makanan Di game ini Sama Army nya Kita lihat Wow Ini apa nih Engineer kah Engineer kah ini co? Oh iya Engineer nih Untuk army Masih sama ya Berarti ya Ada pemanah Terus ada Spearman Ada Meshman Ada Ini kenapa Kecil banget co? Ada Crossbow Ada pikeman Ada swordsman Terus ada Kenaik ya Ada engineer Terus ada Mong Sama sih Persis sih Oh ini ada lagi Ini yang bisa kita gunakan Masih sama juga Catapult Eh ini apa ini cuy? Ini satu ini apa ini? Gue belum tau nih Apakah ini yang ada Di atas tower? Gue belum tau ini apa? Ada di steam Buat yang nanya Ada di steam ada Ini gue belum tau Ini apa nih cuy? Ada yang tau gak ini cuy? Assassin udah gak ada Kayaknya Karena ini bukan Stronghold Crusader Jadi gak ada Jadi pasukannya full Eropa semua Yang di atas tower Kayaknya ini ya Itu catapult bang Ini catapult gak sih Yang ini? Iya gak sih? Ini yang di catapult kan Yang ini kan? Ini catapult Ini Trebuchet Terus ini ada Ini Iya cuy Antara catapult Atau Mangonel Wah Mangonel kayaknya Kayaknya sih Mangonel sih Kayaknya ya Kayaknya Mangonel Kayaknya sih Kayaknya Terus kita lihat lagi ya Storesnya Untuk bahan-bahannya Masih sama Ada kayu Ada hop Ada batu Ada besi Ada minyak Ada gandum Ada Beer ya Al LL Terus ada tepung juga Masih sama sih nih Terus untuk weapon Masih sama Persis Seperti ini cuy Sama banget Untuk religion Persis sama Suara ayamnya Kas banget Asli Masih sama banget Semuanya Masih sama Kalau misalnya Gue ke Objektif Bisa Terus kita Ini juga persis Sama Cok Sama banget Gue berharap Yang gue harapkan sih Ini bisa main Skirmish Biar kita bisa Main random gitu ya kan Lawan siapa Lawan siapa gitu Karena kalau campaign Doang Sepertinya Sepertinya Bakalan Bakalan cepetamat Atau emang Bakalan susah Dibuat susah Kayak dulu Gue gak tau Dari awal Penampilannya Keren banget Terus kita akan Main misi pertama Yang katanya Easy Kalian bisa wishlist Di steam Dan ngomong-ngomong Ini bukan Endorse Atau apa Enggak coy Di steam Bayar berapa bang Untuk kalian yang pengen Download gamenya Game ini masih Masih dalam bentuk demo Belum bisa November 7 November Jadi ini pure Jujur Bagi gue Pemain aja Pemain lama Dari stronghold Semoga aja Ada skirmishnya ya Itu aja sih Oke Oke berarti kita kali ini Bakalan lawan Red nih cuy Oke Ini sejarahnya Red nih Oh iya gitu juga tuh Loh Berarti Si Red itu Sebenernya Bukan bangsawan Coy Kalau dikasih lihat tadi ya Apa gue yang salah lihat Jadi Emaknya itu Selingkuhan raja Coy Selingkuhan bangsawan Lalu Semua keluarga Bangsawan itu Meninggal di laut Tersisa Red doang Dan karena dia punya Darah Dari Bangsawan itu Dia Melanjutkan Kerajaan itu Coy What the fuck Ini dark sih Ternyata si Red itu Kenapa dia gak kake bebel Emang dia rakyat biasa Coy Emaknya selingkuhan Dari raja gitu Bener gak sih Ada bang Fauzi Berharap Stronghold selanjutnya Ada perang di air Atau gak air Gak hanya sebagai pemanis Bang Wah itu juga bagus sih Main skirmish Lalu Ada perang air Wah Keren banget Coy Stronghold kusader yang lama Bikin sakit mata Tapi betah kan lu Mainnya Kita akan mainin dulu Oke Use the terrain wisely As higher ground Give your archer The advantage Semakin tinggi Groundnya Semakin bagus Untuk Archer kita Terus Dairy farm Itu lebih produktif Dari berburu Oke So Get started to So defend them Well once They are up and running Oke Kita dikasih Wooden keep Taruh mana ya Coba cari dulu Coy Oke Si Red bakalan dateng Dari sini Ada postnya ya Disitu ya Terus Ini ijo-ijo semua Bagus banget Disebelah sini Gak bagus Jadi Kayaknya disini Gak bisa gue tanemin deh Gue dari sini aja Berarti ya Karena Disini musuh dateng Kayaknya Bagusnya gue Taruh sini aja Agak deket sini aja Cuy Biar gue bisa langsung Kasih archer Disebelah situ mungkin Untuk ini Gue taruh sebelah sini aja deh Wow Grafiknya keren Anjir Lo liat deh Kayunya co Ini kayunya itu Beneran Bukan kayak Kotak gitu doang Polos gitu Ini kayak ada Lengkungan-lengkungannya gitu loh Batu dari stockpile Juga Gak rata gitu aja Ini keren sih Dari grafik Bagus banget Gue jadi inget Game RTS Legend lainnya tuh Age of Empire 2 Definitive Edition Itu gambarnya juga Wow Kalau sekarang sih Untuk gameplay sama ya Untuk pendapat gue ya Untuk gameplay Ini sama banget Sama banget Dari popularity Sampai religion Itu gameplaynya sama banget Tapi Kalau untuk grafik Wow Ini grafiknya udah Sangat-sangat bagus banget Dan gue senengnya Ini adalah Back to the root Kembali ke asalnya gitu Stronghold Firefly Studio Ya emang bagus Ngebuat game Ya yang 2 dimensi Kayak gini Menurut gue Game-game yang 3 dimensinya Itu agak kurang Menurut gue ya Bukan jelek Tapi agak kurang Sekarang bagus banget Keren banget Kayak gue butuh Wood Persis banget Bagus banget Berapa MB Game-nya bang Belum tau Ini masih kecil Kalau ini sih Lawan 7 raja Bang Rata kanan Wah Kalau udah bisa sih Nah itu Gue berharap Semoga aja Ada main skirmish Itu harapan gue Kalau ada main skirmish Seru banget ini Bukan cuma campaign doang ya Kalau kalian yang ada yang main Stronghold 1 Karena ini adalah Definitive Edition Dari Stronghold 1 Dimana Stronghold 1 Itu cuma ada campaign doang Gak bisa main skirmish Jadi gue berharap Akan ada raja-raja lainnya Terus akan ada Skirmish gitu Itu harapan terbesar gue sih Untuk ke depannya ya Tapi gak tau ya Kita liat aja coi ya Semoga 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 ada Oke Ini baraknya Wow Keren banget Dapet terliaksesnya Kalau dapet terliakses sih Wah Dengan senang hati Gue akan langsung memainkan Awal-awal Semoga ya Tapi kalau gak dapet ya Sudah Kita beli sendiri Pake uang Saweria Oke Gue akan buat Stockpile lagi deh Sekarang Gue bisa buat Fletcher Workshop Oh Tapi lebih Lebih bagus sekarang Keliatan ada dua icon Bangunan ini bisa Ngebuat crossbow Sama pemanah biasa Wow Bagus 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 Ini sangat-sangat rapi Sekarang ya Wood needed Untuk Soundnya sama ya Soundnya Ini game steam kak ya Game steam The shock are too low Selamat Selamat Nostalgia buat kalian Tapi kali ini Nostalgia nya Dengan grafik yang Tidak menyakitkan mata ya Like dulu guys Like boleh Like boleh Granari udah Terus gue udah buat Ini Pembuat pemanah Popularity aman Kayu juga udah Lumayan banyak Gue akan menambah Dairy farm Terus disini Juga akan gue tambah lagi deh Dairy farm Keren banget Sumpah Satu slide Nostalgia Maka topi kehidupan Ada Nizartong Ada Triherwono Ada Ahmad Disini Lagi gue Proses ya Untuk ngebuat Coba kita liat Gameplay cuy Gameplay nya gimana ya Gameplay Apakah bisa Game speed Wow bisa game speed Oke Bisa pake game speed Nice 50 deh Game speed deh Bisa game speed Bisa game speed juga Sama 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 persis Untuk sekarang Disini gue bisa buat Ini gak sih Oh bisa Gue baru tau disini Kita bisa buat Ini ya Di rumput warna kuning ini Gue kira gak bisa loh Gue kira gak bisa Sotoy banget gue Saya inget gue Di game-game yang dulu Gak bisa Tapi disini bisa Ternyata Oke Berarti gue bisa buat Disini juga Kita akan buat lagi Gue kira gak bisa Terus gue juga akan Buat ini lagi deh Pembuat panah lagi Waduh 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 Tidak rapi guys Semoga ada pre-order ya bang Ada semoga ya Ada map desert gak Semoga ada map desert gak ya Semoga ada deh ya Ditambahin deh gitu Map desert Walaupun ini stronghold 1 ya Settingnya di Eropa gitu Kita lihat disini juga Gerakannya lebih smooth aja Tapi gue pengen buat pemanah Eh gak bisa ya Pengen buat itu ya Bentar lagi November cuy Iya Dua bulan lagi cuy Dan dia rilisnya Awal bulan Jadi Kita bisa gaskin nih Gold needed Waduh What the heck bro What Oke 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 Gue punya ide Si Tom lo lanjir Gue gak punya gold co Ya ampun Untung gue masih bisa Ini Narik pajak Bentar 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 Time until last battle Oke Eliminate all enemy unit Untung gue masih bisa narik pajak coy Semoga yang terus sadar ada nanti Gak ada pasar kabang Gak ada Masih belum dikasih tuh Cuma ini doang Gue kira ada pasar Oh bisa keliatan disini Oh bisa keliatan disini Time until last battle nya Oh dan disini juga ada Tambahan juga Ada item item Bisa keliatan semua disini cuy Jadi gak perlu Gak perlu buka buka pasar ya sekarang ya Udah keliatan semua disini Nice Sebuah kemajuan Dan katanya di game ini Nanti bakalan ada Multiplayernya Wah Seru nih Bakalan ada multiplayer Katanya cuy Di game ini Kedepannya Kita lihat nanti Soalnya yang jadi keluhan gue Di game-game stronghold yang lama Itu gak ada update Gak ada Kayak kita mau main multiplayer Itu sulit Harus download aplikasi Ina dan itu Gitu cuy Ngeselin gitu kan Tapi sekarang Harusnya udah bisa Buset Buset Makanan gue abis dong Kita buat lagi aja cuy Disini cuy Iya ada multiplayernya nanti Kita coba mainin Ntar di live Main multiplayer Lawan orang Satu hal yang jarang gue Otak-atik itu multiplayer Main game Gue kebanyakan main story Main story main story main story Kalo main game Multiplayer enggak Karena gue sentuh Multiplayer enggak pernah gue sentuh Apalagi Apalagi game dengan Sistem multiplayer yang sulit gitu cuy Pake aplikasi ketiga gitu Mager banget gue Popularity gue gimana Minus 6 Buset Buset Oke Gue coba untuk Naikin lagi Tadi ada pasukannya si Red ya Baru sadar gue Game RTS Ada tempat di hati Pemburu bang Gak bisa berga Bang coba Bikin kakeknya cemberut Wah kita Ntar kita coba bikin kakeknya cemberut Ide bagus Ide bagus Ini udah pada ngamuk nih Nanti ya Gue banyakin dulu Kemananya ya Takutnya ntar Si Rednya rame Datengnya cuy Meninggal gue nanti Takutnya Rednya Tuh gue pengen Ngeliat ini nih Animasi mereka Ngebuat keju nih Lebih bagus enggak ya Wah ini nih cuy Gila persis banget Persis banget anjir Wow Merahnya lama Tapi ya kayaknya ya Dibanding jaman dulu ya Ini lama Lama banget nih merahnya nih Nah ini udah kelar Terus di fermentasi Ditunggu lagi Sampai akhirnya jadi keju Nice Keju jadi setor Di Granari Agak lama sih nih Merah susunya nih Oh mungkin itu susunya besar kali ya Jadinya agak lama Merahnya cuy Kayak di Stando Valley Kan susu besar lama cuy Merahnya cuy Oke Halo Ada Ajik Kena sapi Buat kurban dong Oke bentar gue Coba untuk ini nih Tuh sapi buat keju Bukan buat kurban Wih Beda ya Harusnya bisa ya Kalau kita pake vaksi Vaksi ini ya Vaksi muslim ya Jadi sapinya Lebih masuk akal Buat Buat dimakan sih Bukan dibuat keju sih Kalau yang kerajaan Eropa Mungkin iya Dibuat keju gitu cuy Wah lebih masuk akal sih Kayak gitu sih Gue pake double ration Disini Sapinya pada hilang Ih kalo di Stando Valley Ada coy Susu besar coy Gak percaya loh Tanya yang nonton Gue main Stando Valley deh Ada susu besar Ini kenapa gue gak bisa Upgrade lagi deh Pengen Ya ampun ini Archernya gak ada yang Buat kah Kita buat satu lagi deh Disini deh Atau dua deh Gue buat deh Udah popular itu udah bagus Gue naikin pajaknya juga Lawan siapa bang Lawan red Untuk awal awal Katanya sih Katanya sih Disini Difficultinya Easy katanya Tapi gue gak tau Versi definitif Ramah mod gak bang Untuk sampai saat ini Gue belum nemu sih Pembahasan tentang mod ya Atau gue yang belum cari Atau gue yang gak nemu Tapi yang jelas Yang gue dapet informasinya Bisa main Multiplayer dengan mudah gitu cuy Gak usah pake Aplikasi-aplikasi lain Harusnya Gak kayak dulu Mau main multiplayer Stronghold Proceder Susah aja minta ampun Anggel Ini BGM dari ingamenya kah? Iya Ini semuanya Soundnya dari gamenya Gak ada yang gue tambahkan Sama persis kayak dulu Gue tambah lagi Kemananya Adijir Larinya aja sama loh Heran gue Ini kalo misalnya gue pecat gimana ya? Kita pecat coba cuy Wah 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 Langsung berubah kostum ya Oh iya Gue belum liat mama disini cuy Masih sama ya Mamanya Masih pada Ngendongin bayi Dan satu rumah ini Oh rumahnya juga bisa jadi bagus Dari rumahnya Yang tipe awal kayak gini Ini udah lumayan Jadi bagus Nanti bakalan lebih bagus lagi nih Kita liatin aja Kita perhatikan Rumahnya bisa berubah Nice Berapaan bang game ini Belum rilis November ya Kita liat lagi cuy Nanti cuy Oh iya ada Saka Orang kaya beda rumahnya Bukan cuy Ini orang paling awal Jadi wajar dia lebih banyak duit kali Orang awal di Kerajaan ini cuy Jadi wajar ya Nanti dia bakal berkembang nih Nanti juga yang ini juga bakalan Di renovasi nih Atau dia dapet Itu tuh Yang acara beda rumah itu cuy Waduh Gue sengaja nih Gue sengaja buat Kakeknya cemberut deh Mod dapet Akses gak bang Animasi terbakar Oh iya ya Animasi terbakar Boleh ya Oke Gue bisa buat Gerbang ternyata Gue bisa buat gerbang coy Kita coba buat gerbang Kita coba buat gerbang ya Bisa ternyata buat gerbang Nice Wow Bagus banget Gerbangnya Kita taruh sini ya Gerbang stronghold Wow Bisa dong Gue taruh sini deh Kita jaga Dengan sesama Terus disini juga akan gue tutup Ada benteng alami disini Nice Wow Ini juga gue tutup Mana lagi nih yang gak ketutup nih Ini juga ketutup Nice Udah ketutup semua sih Kalau ini ada gak Oh ada wooden platform Ini tempat kita bisa naro-naro Pasukan pemanah disini nih Kita kasih wooden platform Nice Terus gue taruh Pemanah disini Gue taruh sini juga Nice Oh terima kasih banyak Thank you Apa itu Kita lihat dulu ya Gue lihat dulu Terima kasih banyak Untuk pahala Feel nostalgianya berasa Oke Asli coy Bagus banget ini Kenapa gak dari dulu sih Kamu Firefly Ngebuat yang dua dimensi Kayak gini aja Gak usah tiga dimensi Tiga dimensian gitu Tolong Kita buat Ini gak cemburut-cemburut Anjir nih bapak ini Heran Pengen gue buat cemberut juga Gue buat cemberut dulu ya Gue buat no ration Kita buat cemberut coy Dua empat Waduh Rednya dateng lagi Red dateng Red dateng Ini pasukannya coy Sudah keduga mereka bakalan Kayak gitu Ini keren sih animasinya Mati semua Oke Udah cukup lah kayaknya Kayak gini aja Gak usah Oke cemberutnya begitu Ini serangot Apaan HD banget Bakalan rilis nanti 7 November Oke coy Paling-paling cemberut Kayak gini ternyata coy Udah gak bisa lagi coy Paling cemberut ini Udah 0 ya Paling cemberut Udah gak bisa lagi Udah gak bisa lagi Udah Udah paling cemberut itu Berarti gue Udah cukup ya Udah cukup ya Paling cemberut seperti itu Terus gue Udah cukup Kita akan ngasih duit Ke rakyat kita deh Nice Udah Popul arti seperti itu coy Menurut kalian Gimana coy Game ini coy Wah thank you Nibang buat duit gamenya nanti Terima kasih Aing Dan Pak Hala Sehat selalu Menurut kalian gimana coy Cemberutnya kurang brutal Gimana menurut kalian coy Apakah game ini worth it Untuk dibeli nanti November Apakah emang game ini Sesuai ekspektasi kalian Kedepannya gitu Mirip banget Feel nostalgia nya juga berasa Menurut kalian gimana coy Kenapa temboknya bukan bata Karena nanti ada lagi bata Kalau ini Soalnya setau gue Di stronghold yang pertama itu Ada beberapa Beberapa tipe Untuk tembok Ada tembok yang batu Ada tembok yang kayu Yang kayu Itu biasanya untuk Melindungi Apa ya Kayak pertanian gitu-gitu Setau gue tuh Nanti ada yang batu Harusnya Gak ada yang batu Mungkin juga karena Disini gak ada resource batu Mungkin Begitu Lihatnya lebih seger ya Maunya yang crusader Di death in negative Semoga ya Kalau multiplayer Jadi isi sikat Wah asli sih Bang coba Manorlord Manorlord udah gue coba Dan ada videonya Dan disitu gue udah Ngebahas Semua bangunannya Semua bangunannya Udah gue bahas Di video itu Itu gue belajarinnya Berapa minggu tuh Sampai akhirnya Video itu bisa kebuat Dicek aja ya Jusakuku Oh iya Ada Zaki Zaki Selamat datang lagi Zaki Untuk harga Game ini belum rilis Jadi gue belum tau Harganya berapa Semoga aja ramah Di kantong ya Terutama untuk Kantong Indonesia Pasukannya masih sama Tadi gue Gue liat di popularity Disini nih Di army Pasukan sama Ala-ala Stronghold 1 Jadi karena ini Stronghold 1 Temanya di Ini di Eropa Setting tempatnya di Eropa Jadi gak ada Pasukan-pasukan Arabian Masih sama Semuanya Dari Engineernya bisa Ngebuat ini itu Terus Disini juga Sama banget Ini Engineer nih Kayaknya Yang jadi pertanyaan Ini kenapa Cebol banget Crossbowman gitu Apakah emang Crossbowman itu Orang-orang yang kecil Gak bisa Gak bisa duel Satu lawan satu Gitu makanya Jadi crossbow gitu Pertanyaannya Sedangkan ini Pikeman Gebet badannya Gila Barukah bang Baru Ya feelnya Semuanya sama Untuk sound Semuanya sama Sound Semuanya sama Cuy Gila Beneran gak ada yang berubah Ini Grafik doang yang berubah Jadi lebih smooth Sudah 100 lagi ya Mantep Berarti Gue akan Coba untuk Ke full ration lagi Sedikit lagi Kita bisa menang Tapi dapet musuh Arab gak ya Nah ini Ini nih Dapet musuh Arab atau tidak Sepertinya tidak Karena Stronghold 1 Itu Eropa Jadi belum Belum ke Belum ke Ini Belum ke timur tengah Sesuai sama namanya Crusade Perang salib Kalau ini Kalau yang Stronghold 1 itu Kayaknya perangnya Antar kerajaan Eropa doang Begitu cuy Begitu Coba buat pasukan Dari gereja Belum kebuka Belum kebuka cuy Tapi Kalau ada satu gitu ya Ada Ada Apa namanya Ada tambahan gitu Pasukan Atau map yang Di Arab gitu Wah itu seru sih Bakalan seru banget Klaim di epic ya bang Di steam Kalau sekarang Gue taunya di steam sih Mungkin di epic juga ada Cuma Masih demo ya Gue ingatkan Oke Cuma segini doang Pasukannya Spearman pula Tapi tadi dijelasin loh cuy Atau gue yang kurang nyimak Tapi tadi dijelasin loh Di Di game ini itu Ternyata Si Red itu Emang bukan darah Eh bukan darah Darah bangsawan sih Darah bangsawan ya Tapi dia bukan Bukan ini cuy Bukan keluarga kerajaan Anjir Apa Emaknya Red itu Enzkuwi gitu Sama Sama raja gitu Selingkuhannya raja Terus gak tau kenapa Rajanya itu Sama keluarga-keluarganya Meninggal Tenggelem di laut Pas lagi liburan Dan akhirnya Karena si Red punya Punya ini Punya darah Raja Yaudah dia yang diangkat Ini nih Kita bisa wishlist nih cuy Ada Oh ada 14 misi Misi single player Terus nih Full steam multiplayer support Lu liat disini Wishlist now Waduh Udah gue wishlist Dari kapan ini Game Udah Sekarang kita akan Main yang first blood Katanya hard Misi ini Main Echo vampire 4 gak bang Udah tamat semua Campaignnya Tricking them bang Gas Nanti ya lagi ya Kita Kita mainkan lagi Uh lawan wolf kah Oh Bawahannya Pig ya si Red ya Atau temennya ya Oh pasukannya Dari si Deep Si pig Bosnya itu Wolf cuy Oke Masa lalunya tuh Beneran misteri Si wolf ini Oke Kedua orang tuanya tuh Meninggal karena Natural gitu Meninggalnya Alami gitu Terus dia Jadi raja Pada umur 18 Misteri banget ya Itu orang ya Hintnya kita liat Meshman will prove More useful than Spearman here Oke cuma itu doang Hintnya Katanya disini Misinya hard Gak tau Kita langsung mainin aja Cuma dikasih 2 misi Berarti disini Tapi kalo diliat-liat sih Kayaknya gak bisa Gak bisa Gak bisa main di Air ya Sepertinya air Tidak bisa dimainkan disini Dan Kalo diliat Lagi Tapi multiplier Bisa sih Lumayan lah Seenggaknya kita Setelah campaign Kelar Masih bisa kita mainin Gitu game ini Masih worth it lah Gitu Oke rumah Wolf bakalan dateng Dari situ ya Harusnya disini Harusnya disini kita udah Oke ini batu Batunya disini Oke batu gue taro sini aja deh Bisa Ngolah batu nih Kayaknya nih Oke Granari gue letakkan Di sebelah sini aja Atau di pojokan aja ya Oke Kayu Mulai kita buat Buatnya di sebelah sini Buat kalian yang masih baru di channel ini Kalian bisa cek aja Di channel ini mainin banyak-banyak game seperti ini Mungkin Ada yang belum tau gitu Bisa cek aja ya Terus disini Beneran ada Udah ada tukang batu Wah ini dia nih coy Gue pengen ngeliat nih Batunya diambil gitu Kayu gue buat lagi Kita taro tepan tukang kayu Terus stockpile gue tambahin Jangan lupa kita juga punya Armory harus gue buat Waduh Woodnya abis lagi Ya luas banget ini mapnya Luas banget Wah ombaknya sih bagus ya Wah 18 tahun udah jadi raja Cuma dindingnya kayu Nah ini nih Tadi gue bilang kan Jadi di game ini tuh Ada dua jenis ini cuy Dua jenis tembok Ada batu sama kayu Sekarang udah ada batu nih Dan batunya juga keren lagi Tadi tuh di awal-awal Gak ada batu Kayaknya sih karena Emang gak ada resource batu juga Dan masih awal banget Kayu dimana lagi coy Ini doang Wah didau Ini dia nih Kayu nih Sebelah sini juga ada nih Lumayan Tembok pendek ilang Coba kita liat Iya tembok pendek gak ada disini Temboknya cuma stone wall Terus sama depannya ini Granulated wall Ini harus cepet-cepet nih Eh tukang kayu Belum gue liatin ya kalian ya Tuh kayunya tuh cuy Yang udah diolah Wow Ada ratu Ada lady Greeting the people Wow Ramah sekali Ratunya cuy Returning to keep Gue belum buat rumah Astaga Kita buat rumah disini aja deh Aman harusnya Nanti kita liat ya Ada perubahan Dibentuk rumahnya nanti Kalau misalnya udah Mereka udah pada Makmur Rumahnya bakalan dibagusin Awal-awal kayak gini Oke Udah mulai ada ini juga Joker Ratu Akhirnya si raja gak jomblo Asli cuy Kita liat tuh Ini rajanya Terus ini para pekerjanya Ada Joker juga Geovry Apple Blossom namanya Doing Acrobatik David Apple Blossom Wah masih satu keluarga nih David Mason Siapannya Freemason nih Ada Andrew Dogele Ada Simon Miller Ada Harry Rames Blossom Siapa lagi coy Ini kenapa pada diem Hah Kenapa pada diem coy Minta di ini kah Minta di ulti kah Bang bagi IP address Belum bisa Belum bisa mainin Masih Masih ini Masih Masih demo Buang Entah Ntar gue akan coba Sini deh Nice Wow Akhirnya main stronghold lagi Bang animasi pekerja saat bekerja Masih sama kah Masih sama sih Kalau gue liat Coba kita liat ya Nih 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 Masih sama gak sih Sama banget ya Cuma versi lebih bagus ya Wow We are almost out of food Masih sama coy Makanan gue abis ini anjir Oke gue buat ini aja Oh Saatnya kita ngeliat animasi Pembuatan roti Nice Kita buat roti coy Wow Udah mulai kebuka semua Boleh 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 Kita liat Query udah Terus ini iron mine Kayaknya nanti aja deh Gue fokus ke makanan dulu aja Ini adalah Tukang roti Gue taruh sebelah sini Tukang rotinya Coba kita liat Coba kita liat Terus juga ada Brawery Boleh Gue buat juga Wow Keren Keren Aku kangen sama lagu Castle Jam Ini gak sih Castle Jam Sama atau Beda bang Dari tingkat kesulitan Kalau sekarang Gue belum bisa nilai ya Karena Masih Masih ini nih Kebanyakan nih Masih tutorial kayak gini nih Coba kita Misalnya nanti udah Udah rilis deh Kita liat deh Campaignnya Apakah sulit Tampilannya kayak Pake mod Eh ropa stronghold Bener Barak akan gue buat Sebelah sini aja Barak Oke Bisa buat Meshman ya Katanya Meshman Lebih Lebih bagus Jadi gue akan buat Meshman nanti Kurilisnya kapan bang November November tanggal 7 Tapi kalau lo perhatiin Lagunya itu bakalan ngecil loh Kalau misalnya ada Wood needed Wood needed gitu Atau ada Ada suara orang gitu Ya grafiknya udah Keren banget Oh ini nih Ini nih lagi pada kerja cuy Masih sama ya Animasinya ya Wow Masih sama gak sih Keren ya Ini lagi diambil nih Lagi dipak Lagi di Transfer nih cuy Waduh ada snack Waduh ada snack Waduh ada snack co Gue harus buat Ini nih Pembuat senjata nih Bahaya Gue buat pembuat senjata Ini lagi nungguin panen Iya detailnya makin bagus Keren banget Ini tukang roti Lagi berusaha Ini pasar ada gak sih Oh ada pasar Anjim Aduh kenapa gak buat Dari tadi gue Pasar kita buat Semoga aja ada orang Di dalamnya Supaya lebih detail Ya sepi pasarnya co Pasarnya sepi guys Lagi pandemi Kayaknya nih Bang bisa di list Raja-raja yang Kalo nyerang Arminya paling top Boleh tuh Mana nih Waduh Meshman lagi Meshman lagi coy Meshman pula Rajanya Intunya Tread weapon gak bisa gue Kita buat lagi ya coy Reklub needed mulu ya Gue buat rumah lagi ya Nah tuh rumahnya tuh Udah mulai bagus kan Udah mulai keren Disini gue pake settingan klik kanan Jadi agak-agak Baru banget buat gue Kita ada pindulun ya Gila abis nih Pasukan gue nih Belum apa-apa Udah dikasih Spaceman aja Oke Small group of snake Waduh ada ini juga dong Ada kapel juga dong Waduh ada ini juga co Wah harus gue buat semua ini Waduh ada ini juga Gue pengen ngeliat animasinya coy Waduh Harus gue buat ini animasinya nih Harus gue buat animasinya Harus gue buat nih semuanya nih Kita buat lagi tukang batu deh Biar kita bisa buat kastil Makanan udah aman Makanan udah aman Udah ada roti juga Dan keju Terus di sebelah sini Gue akan buat Buat ini nih Ini deh Kapel Astaga cocok Ini gimana nih Ini gimana nih Ternyata gue harus buat banyak pasukan disini coy Oke gue akan buat berarti Wood needed Wood needed mulu lagi Oke gue buat ini deh Pembuat senjata ini Sama tenor workshop Kita buat Mesh main Biar lebih mematikan Pasukan kita Bang gue udah sub dan like Terima kasih Semoga betah sama channel ini Gue buat lagi nih Settingannya bisa diganti loh cuy Klik kanan atau klik kiri gitu Cuma gue disini pake klik kanan Jadi Oke Waduh Duh lah Rame banget gue Gue pake apa ya Enaknya ya Bang kayu gue buat sini aja deh Udah gak bisa Udah gak bisa coy Parah sih ini Parah sih Liat deh animasinya Keren ya Masih bisa bertahan Lumayan 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 Masih bisa bertahan Gue harus cepet-cepet buat ini nih Blacksmith nih Asli sih Terus buat-buat blacksmith nih Kayaknya ini gue buat jadi Exploration Popularity gue Tax akan gue buat jadi minus 4 Bentar gue buat Apa lagi ya Anjim Anjim Udah di Ini dong Oke gue buat lagi Mana coy Gue belum bisa buat apapun ini coy Fix gue harus Senam ini kayaknya nih Bentar bentar Ini sumpah gak Gak bisa-bisa loh Gue buat mesh man Lama bet ini Perajinan nih Anjim Eh Lama bet Keburu meninggal ini kita woy Oh ini tukang pasarnya coy Baru dateng Anjir Keren Abang pasarnya ada dong Baru dateng Wow Keren loh Dua ada pasukan Waduh Waduh ada Wah gila sangar banget Swordsman nya keren banget cuy Liat deh Swordsman nya Gila Oke udah bisa buat Mesh man Satu Ih botaknya lucu bet ya Crossbow belum ada Oh iya siap Crossbow udah ada coy Waduh Harusnya gua punya crossbow juga Waduh gak apa-apa gua buat ini aja Gua buat itu aja deh Gila serem amat Kita buat Pemanah lagi Panah-panahin Waduh Iya zoom nya Terus sekarang terasa Smooth Game RTS Paling sulit Dan paling seru Serem amat Serem amat Serem amat Serem amat Serem amat Oke bentar 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 Wah gila sih nih Mati nih gua ini kayaknya Kalo tau gini gua buat Buat crossbow co anjing Serem amat Oke 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 Sini aja Sini aja Gua unggsiin dulu aja Oke mati dulu aja tuh mati 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 Oke masih bisa lah di handle sama raja gua lah Masih bisa lah Masih bisa lah di handle Wah mati nih gua Wah 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 gak bisa coy Anjim Rajanya gak bisa gua anuin coy Rajanya gak bisa kita kaburin Bangke Harus buat crossbow Berarti di awal-awal coy Ratunya mati juga ya Gila Eh bang bagus Terus ini gimana nih Gua gak bisa ngapa-ngapain lagi nih coy Oke ini adalah animasinya Kalah coy Tidak Susah banget co No Tidak Gamer tes paling sulit Kalo dulu sih stronghold ya gua ya Sampai akhirnya bisa mainin Ace of Empire juga sulit Kalo ada yang sulit Yaudah gua senam dulu Kita coba lagi cuy Kita coba lagi ya Kita coba lagi yang ini Lawan wolf Berarti awal-awal gua harus coba Langsung buat crossbow Crossbow Eh senjata Senjata awal-awal sih Awal-awal harus pake senjata nih Langsung nih Kita buat lagi Granari Granari akan gua taruh pojokan aja Tukang kayu Tukang kayu di awal-awal Langsung gua buat banyak deh Tukang kayu Tiga disini Tiga disini Disini banyak nih kayaknya Gua buat tukang kayu semua nih Gua buat tukang kayu semua disitu Terus di sebelah sini Buat stockpile Aduh gak rapi ya Jim No Oke Langsung buat pasar Pasar gua letakkan disini aja Nice Biar gampang diakses sama masyarakat Asik Eh Langsung gua buat beberapa Senjata Kayaknya crossbow nih gua buat Wood needed Sabar dulu Jangan lupa buat Armory Gak pake sabar gua akan beli Armory gua buat Kita buat di Sini aja Belakang ini aja cuy Nice Langsung gua buat senjata sama gua ya Mampu sekalian Tidak akan kubiarkan Sekarang Ini akan gua jual semua Nice Ini Langsung gua buat lagi Hah Gak bisa pake crossbow Anjim Gak bisa gua rubah Ininya Astaga Yaudah Masih bisa Masih bisa Gua buat rumah Buat rumah dulu Sip Makanan 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 langsung gua buat Dairy farm deh Gak pake lama Langsung gua buat Beli kesini Dairy farm Tukang apa Gak ada ya Suram banget Bikin roti bang Iya bikin roti Nanti nih gua nih Ini langsung gua buat juga deh Satu Nice Dah tinggal Tinggal nunggu tukang kayu Makanan Oh iya Makanan Sabar 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 Ini gua buat juga nih Roti akan gua buat juga Langsung Tinggal nunggu tukang kayu nih Duit gua udah abis semua Popularity aman ya Aman 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 Masih bisa Beli aja 5 crossbow bang Tidak semudah itu Gak bisa gua beli Red weapon Gak bisa Bahkan cuma bisa ngejual Kayak ginian doang nih Mana ini cok Kayu gua Nah gitu dong Tukang kayu udah mulai nih Tukang kayu sudah mulai panen Bagus Waduh Bakalan di black nih coy Sapi kita Tidak Oh cewek ya ini Tukang Oh iya cewek Oh my god Sapinya di black dong Oke Gua akan buat ini disini aja Disini aja deh Biar ga nutupin Fokus ke Ini dulu aja deh gua Batu akan gua buat juga Langsung Oh stater sekarang 10 ya Kayunya ya Baru tau gua Tuh makanan gua abis nih Hunter pose Dimana sih itunya Oh ini oke Hunter pose Akan gua buat Kita letakkan sini aja Oh iya ada David Kembali lagi David Bang lu ganteng asik Besi lumayan mahal kan ya bang Iya lumayan mahal Mahal banget malah Paling mahal Udah itu aja sih Kayaknya sih co Udah ga ini lagi Udah ga ada lagi Makanan gimana coy Makanan sumpah Seret banget disini Menci banget gua Seret Seret banget Gila gila Oke gua buat lagi nih Ini gua buat lagi nanti nih Game speed Ga bisa diliatin bang Bisa bisa Game speed itu Sekarang gua lagi main Di game speed Mana ya game speed ya Control kah Oh iya 50 Game speed 50 Ada ratu coy Taking to the common folk Lagi ngomong ke rakyat jelatan Wah dikacangin Di belakangin Lu gila ga lu Gua pun ada di sayap Pekamu ratu deh Nice gua buat lagi Untuk ini barat Oh my lord Ga bisa lagi Kita liat dulu Population plus 1 ya Waduh Nunggu batu dulu nih Halo ada alba Aduh Aduh Angel nih coy Apa-apa lama anjir Ga bisa Ga bisa lari gitu Batu gua jual semua lagi tadi Kilap gua anjir Ngejual batu Kilap coy Ngejual batu Halo ada Ramdhani Benita Sikmalaya Bang ada niatan Main R4 lagi ga Yang dev ini ya Yang baru ya Ada kalo niatan Kalo game Kalo gamenya mahal Coba gua buat Ini deh Tapi nanti bakalan Bakalan pada Ini coy Nanti bakalan pada Ngasok-ngasok Ga jelas coy Gua kasih bendera deh Bendera Ini kan ya Bendera gratis kan ya Iya bendera gratis disini Nice Udah bisa kau main Beli tepung bang Biar cepat Ga bisa Ga bisa buat tepung coy Parah banget sih Asli disini Besi udah ada ya Akhirnya udah bisa nih Gua harusnya nih Bentar Gua buat Aduh Ga punya gold lagi coy Aduh Besi ga bisa dijual pula loh Heran gua Kayak tukang Tukang roti Boleh deh Gua buat makanan Yang banyak deh Gua buat lagi deh Worker abis Berarti gua buat Rumah Kasih gang Aduh Udah dateng lagi deh Terus gua ngelawannya Pake apa ini Anjim Barak gua Lupa beli Astaga Lupa Kayunya Batunya gua jual Ini gua jualan apa Ga ada yang bisa gua jual coy Ya tuan Tukang batu Ngasok apa gimana sih Ga ada dari tadi Baru satu nih Banyakin ladang gandung Emangnya tadi nobar MPL Tarik pajak Tarik pajak Tapi populasi gua sih gini coy Bisa ga ya Minus satu Apa yang harus gua tambahin Ini kah Extraction kah Yaudah Extraction deh Tarik pajak Tarik pajak deh Delapan Gua jual aja deh nih Gua butuh lima belas coy Please lah Yaudah Tuhan Ga dapet dong Oke Barak Oh my god Gold needed Gua jualin Oke bisa 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 Masih udah ada Berarti gua bisa Wow Oke Udah mulai bisa yuk Lumayan 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 Kita kasih Beberapa pasukan lagi Bisa lah harusnya Inan jim Snake udah dateng lagi Oke bisa 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 10 4650 padahal ya Padahal Makanan gua Perasaan gua abis mulu Heran Ini udah bisa sih Gua buat lagi deh Gua buat yang banyak deh Udah gua tambahin lagi Nice Jangan lupa kita harus buat Ini cuy Mesh main Mesh main Mesh main cuy Gold needed Panjim Butuh berapa gold Oke Hiwa Tuhan Please Gua pengen buat Pasukan Susah amat dah Ini rekrutnya juga lama banget ya Astaga Makanan gua abis dong Ya ampun Makanan abis coy Gak ada panah api bang Gak ada Gak ada bang Gua akan buat Tukang kayu aja Disini deh Kita hajar Bagi tukang kayu Kalo ada dateng Rekrut needed Mulu loh Lumayan 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 Seenggaknya gua disini Udah bisa narik pajak lah Oke Batu gua jual lagi Ayo kita buat Berbagai macam Mesh main Oke Coba lagi Aduh Dateng lagi Si Anjim Hah Hah Crossbow bang Gak bisa bang Crossbow gak ada Sumpah gua Harus buat ini dulu Luka gua Oke Berarti gua kayaknya Harus buat Harus buat ini ya Harus buat Kastil kali ya Buat Kastil Kacoy Ratunya metong Fanmate gak bang Gak Bukan Bikin gandum yang banyak Normal ration bang Granarinya Iya gua pake Extra ration tadi ya Woodcutter Masih tambah lagi Tanda-tanda Nice try Oke makanan cepet habis Karena banyak penduduknya bang Penduduknya Sebenernya sih Udah bagus Udah 5760 sih Karena kebanyakan Udah pada kerja gitu Kerja disini Kayaknya emang harus Banyakin makanan gak sih coy Makanin Banyakin makanan gak sih disini Bikin labirin bang Biar Biar lama Sampe nya Gue Kayaknya emang harus pake Woodball deh Kayaknya ya Pake woodwall kali ya Gue pake woodwallnya Dimana ya Disini kali ya Yang bisa di Yang bisa di Yang bisa di Jual Itu cuma kayak gini doang nih Kayu Banyakin archer dulu bang Baru beli meshman Iya kali ya Yang bisa dijual Cuma kayu Sama Batu Lalu disini Pemananya Banyak banget Tapi tumben ya Disini gak Gak dateng loh coy Itu Para pasukan itu Gold nidak loh Para pasukan-pasukan Dari wall Belum dateng loh Tadi kok cepet banget ya Dateng ya Udah aja nih coba Wah ini dia cuy Sasukannya Kayaknya satu aja Berarti aja berarti ini coy ya Kok lu gak pake spearman bang Spearman disini nih Pake sih Ini kit Kita lihat dulu Oke itu baru setengah jalan Ternyata coy Masih ada Beberapa lagi loh Masih setengah jalan Ternyata Berarti Berarti buat fix Buat ini ya Besi kalo gak bisa jual Jadikin pasukan aja bang Kasih raja Tameng hidup Besi kalo gak jual Kasih raja Apa Jadikan pasukan Bisa gak bisa dijual Kalo dijadikan pasukan Berarti jadikan pasukan Meshman Berarti tenor workshop Satu aja nanti ya Tenor workshop Satu aja kali ya Fokus di agraria bang Oke Yang bisa dijual Di agraria itu Cuma roti sama ini ya Boleh deh Fokus disitu aja kali ya Kita restart deh Manjim Gimana nih gue nih Bentar deh Buatnya dimana ya coy ya Disini kah Langsung kita sambut gitu disini Berani kah disini Tapi ada beruang juga disitu coy Senam gak bang nanti ya Kita fokus dulu coy Senam sekali Senam sekali Fokus sekali ya Kayaknya sih Ini gue dikasih kayu berapa sih Kasih kayu berapa sih gue Cuma segitu Oh Hah What Wooden wall gratis Anjir Wooden wall gratis cok What Gratis Wooden wall gratis Oh enggak anjim Enggak 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 gratis coy Tapi bisa Bisa banyak Oh seratus ya gue tadi Seratus kayu ya Enggak Enggak gratis coy Sorry Sorry Berarti kayaknya gue Dipojok sini aja kali ya Sini aja kali ya Sini gak sih Enggak Enggak gratis coy Abis 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 Salah 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 Oke gue akan buat tukang kayu deh Oke gue buat disini nih sekarang nih Bener nih kata David nih kayaknya nih Kayu gue banyakin deh Semuanya kayu Barak eh Batu jangan diambil Batu jangan diambil Waduh Ya pojok kiri bawah ya Sini ya Bener ya Bener ya Sini ya Kayaknya Kayaknya bagus nih Kayaknya menang nih coy Kayaknya coy Aroma kemenangan Sudah mulai tercium Sepertinya nih ya Aroma kemenangan Sudah mulai tercium Tenang aja coy Gue buat ini dulu aja deh Buat awal-awal Oke Terus Barak gue buat disini aja deh Jir ini Jelek banget tempatnya Teori tembok labirin Boleh 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 Udah makanan gue taro situ Terus kita buat Apa tadi ya Buat pike Buat ini kah Meshman ya Eh pikeman ya Woodnya abis Woodnya abis coy Gue buat Beli wood aja deh Kita beli wood dulu deh Udah gue beli wood semua tuh Terus gue buat ini Tuh gue buat itu Terus gue buat Ini Rumah akan aku buat Dua Nice Spek PC apa bang Kalo kalah jangan lupa senam bang Yaduh Sekali-sekali Apa namanya Utang-utang senam sekali coy Santai-santai-santai Ini menang nih gue nih Menang nih Menang nih Harusnya menang sih Harusnya sih Bentar bentar Gue coba buat Lagi deh What wood What wood Eh heran gue Mana ya Tukang kayu Sini aja kali ya Gue buat lagi deh Tukang kayu deh Banyakin Ini udah maksimal banget nih Peletakannya nih coy Peletakan udah maksimal banget nih Aroma senam Bikin batu yang banyak Iya Makanan juga gue banyakin ini Mengikuti saran kalian Ini beneran gue maksimalin banget Nice Gue maksimalin banget Bikin pemburu hewan bang Udah-udah disini coy Udah lima nih Banyak nih Udah banyak coy Oke Sekarang gue buat Itu Jir rumah kurang coy Astaga Rumah-rumah Rumah-rumah Rumah gue buat Tiga aja deh Tiga dulu deh Tiga dulu Gue buat ini dua Nice dua Wow bisa jauh kayak gitu ya Bisa dua kali jauh coy Oke gue buat armory Armory gue letakkan disini aja deh We are almost out of food Anjir Tetep aja lu Gue udah buat Tukang roti Apa gak cocok ya Apa gak cocok ya Emang ya harus ini dulu kali ya Deer di air Bikin pertanian gandum lagi bang Ya udah banyak ini nih Tinggal diolah aja jadi gandum ini Gandumnya udah banyak sih Waduh granary abis lagi si camp Kintil Kintil Heran gue Kemana lah Gue buat jadi segini deh Biar gak parah-parah amat deh A little money my liege We are weird orders Rekrut needed sire Kemana udah gue buat Gandum kurang itu Pajak naikin bang Tapi jangan tinggi-tinggi Waduh Gandumnya sih udah lumayan Tapi nanti ya nanti ya Soalnya kalo kebanyakan mak Ini juga bakalan Ini coy Ini gue buat lagi satu deh Tukang-tukang ininya ya Ininya ya gue buat ya Gue tambah deh satu lagi deh Gue tambah lagi deh Oke Gue akan buat lagi nih Gue tambahin terus sama gue Oke Oh pembuat senjata Pembuat senjata Jangan lupa Gue needed mulu ya Heran Duh minus dua lu Oke Udah Makanan udah lumayan harusnya Makanan udah lumayan Kayu Kayu disini gak ada loh Heran Tiba-tiba gak bisa aja Tapi ini yang harus gue Lindungin Semana gitu Sudah gak usah lah Buat pasukan Buat ini deh Aduh gue needed mulu Oke Oke gue buat lagi cuy Gue buat yang banyak deh Makanan deh Makanan gue buat yang banyak deh Sebagai Akan gue jualin nanti kalo udah banyak Atau minimal gue buat Gue buat jadi ini ya kan Gue buat jadi pajak lah Nih gue buat banyak nih Bikin buat panah bang Iya Sabar sabar Gue needed mulu dari tadi Oke gue buat panah deh Hih Oke buat satu Mulai bisa Oke udah bisa buat jadi exploration lah ya Udah bisa lah buat jadi exploration lah ya Oke Minus 4 aja Minus 4 Atau gue buat di sebelah sini gitu Selesai pasukan wolf Baru dateng baru bisa ada crossbow bang Oh serius Oke 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 Gue buat jadi disini aja deh Thank you thank you thank you thank you Joko siswantu Keluaks gak nih Ke kewaks lagi Gue buat apalagi nih Ini gue jualin kah Atau gue tutup Wood aja kali ya Wood Gue luasin deh nih Gue tutup Bisa gak ya gue tutup Terima kasih Lihat, lihat, lihat Gue taruh sini pemanah gue nih Kemana gue taruh situ Mereka bakalan Bakalan lewat sini harusnya Semuanya Anjir Lihat, lihat, lihat Itu akan jadi sedikit Lihat, lihat, lihat Oke, mulai Ya, Lordship Nice Bagus Gue buat lagi sama gue Akhirnya makmur gue Tapi jangan senang dulu Kemana gue abis Anjir Oke, udah bisa kali 8 Nice, nice, nice Oke Udah bisa gue buat nih Yo Tuhan Watwood, watwood, watwood Watwood Oke, gue buat Mana yang deket nih Oke, bisa deket nih Oke, gue buat situ Nice, nice, nice Pemana, pemana, pembuat pemana Nice Gue buat rumah Nice Terus Disini akan gue buat tukang kayu Sebagai Sebagai defensive Anjir Ini kayaknya jelek deh Gue buat ini nanti nih Kayak kurang gitu Defendnya Kayak kurang gitu Defendnya Ketoknya 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 Makanan aman Ketoknya Coy ya Gila gila GG Makanan aman Coy Lebih gila Yo Tuhan Begirnya Ketoknya 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 Ayo Ketoknya Gua salah lagi Gua buat disini nih Makanan aman coy Gua buat defense Road game rame coy asli rame Gua buat Ini lagi deh Udah ketutup belum sih? Mereka bakalan lewat belakang harusnya ya? Sumpah dah Sumpah gua buat di sebelah sini loh Wat wood, wat wood mulu Ya Tuhan sekarang got needed Makanan udah aman sih coy Woy ada Emir Omar Ada Nara Maaf yang gak kebaca tadi Gua kok gini banget Fokus ke gamenya coy Maaf ya Ada fitur baru kabang Belum liat sih ada fitur baru Kayaknya fitur barunya itu deh Salah satunya Bisa multiplayer Pertodlam katanya Hai Lepas kata Apas Tidak Hanya Hanya Murut Gampu 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 muter-muter lu muter-muter lu anjing buat muter-muter sama gua layak sampai jam berapa woyah ada saberwing terlutar lu ya buset kenapa nggak nggak kelar-kelar ya itu ya gua udah ada kemajuan ada kemajuan ada kemajuan persetan dengan dengan ini ya sepertinya persetan dengan kerapihan cuy thank you thank you terimakasih banyak wah terimakasih om naris selamat malam om naris terimakasih banyak gila selamat malam thank you om naris gg thank you banget cuy terimakasih om gila selamat malam sehat selalu untuk om naris makasih banyak banget gila terimakasih banyak banget gue buat ini deh oke sudah mulai sekarat nyampe situ lagi lagi mana terimakasih banyak buat naris nice 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 udah sekarat perasaan gua buat gak kelar-kelar gua buat itu udah buat dari tadi lu cuy kemana dah ini orang kemana dah taking letter to the store mana njim nggak panen-panen letter gua udah tahu gua butuh banget oh nice 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 bisa coi gua beli lagi tukang panah nih oh iya ada mango ada om naris sunjan jangan lupa up terus bang wah aduh sampe kalah kali ya malam-malam banyak sugar daddy mirip tower defense bang ya mirip tadi kayaknya lewat sini ya mereka ya cuy oh bisa sini nih lewat sini nih pantes oke gua tutup oh iya beneran udah bisa terus udah bisa crossbow bener-bener udah bisa crossbow nice nice gua buat crossbow terima kasih tadi yang infoin anjay iya udah bisa crossbow coy crossbow semua crossbow semua bener-bener bener terima kasih waduh gila beneran dong udah bisa crossbow langsung gua buat lagi langsung gua tambah lagi deh ini defense-nya gua gini aja deh biar kalian kelihatan oke kemana 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 tambah lagi disini cuma bisa dari belakang mereka nyerang gua nice hayo serang aku dari belakang kalo bisa itu juga roti kebanyakan padet bang iya waduh bet gua sampe melupakan kalo disini udah buat capel loh capel buat pon deh astaga gua buat kayak gini kurang ininya anjir pantesan batu gua gak kelar-kelar crossbow udah bisa kah nice 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 udah bisa udah bisa crossbow udah bisa teman-teman luar biasa dikadi udah sorry gak rapi mau gimana lagi tambah kordar yaudah-udah bang lu pernah namatin warcraft kak belum besinya kurang bang ya soh-soh badar roti waduh besi kurang ya aku tambahin ya aku tambahin besinya crossbow udah bisa buat nice 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 crossbow udah bisa buat guys gila crossbownya keren banget bentukannya gila oke gua buat lagi crossbow oke 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 gerbangnya salah posisi cuy yang mana tuh waduh eh tetep bisa kok tetep bisa kok tetep bisa keluar kok orangnya tetep bisa keluar kok bisa ya bisa ya keluar ya ini emang emang ini emang apa daerah bisa dinaikin gitu cuy kayak apa namanya kayak tower kayak tower tapi lebih rendah ini gerbangnya bener ini gerbangnya bener ini gerbangnya bener wuuh akhirnya gila astaga lega gua eh tapi jangan seneng dulu ya eh tapi jangan seneng dulu ya gue buat lagi pasukan guys bowman lagi nice yang kurang apa ya kayaknya pembuat itu deh buat kemana deh the power of buat benteng waduh salah salah benteng benteng bukan banteng ya benteng David ya best lu sangat amat bang nih masih pemukiman kumu coy karena lawan kita serem tadi udah 2 kali loh gua kalah loh tuh bagaimana gua mau bisa buat yang tangguh cuy nah ini udah mulai gua lapisin nih pakai batu nih udah mulai gua lapisin nih nanti gua gua ilangin batunya nih coy anjim kenapa gua poya-poya banget ya udahlah gitu aja deh masalahnya gua gua masalahnya gua belum tau nih ini bakalan gimana nih yang dateng nanti jangan ini dulu coy udah udah base gua udah jadi udah acceleration 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 abis roti dah abis roti dah iya roti abis kebanyakan ini udah udah gak cukup ini gua tinggal buat tukang roti lagi nih cuy kita buat di sebelah sini aja tukang roti woodnya gua beli aja woodnya gua beli aja nice tukang roti di sebelah situ ini akan gua hancurin aduh granari gua abis nice nice gua hancurin gua ratain nah sip yuk kita bagusin yuk jukan yuk ayo juk wong nyink ug yuk nyink juk tuk juk wong ke Crossbowman dapet lagi dateng Lahan Jim Bang Sul Pinteran dia coy Ayo kita hadapi coy Botak lawan botak yuk Botak lawan botak yuk Botak lawan botak yuk Udah kelar, udah kelar, udah kelar Sini aja ya Mengajar cuy masih bisa di lewat situ ya Mengajar Gue buat lagi sama gue Nanti aku coba Kenapa yang kita lakukan Temu-tepun Atas Kenapa yang ini Sini aja Kalah semungi anjir Apakah ini masih ada disitu ya mati sama tukang kayu nice itulah kenapa aku buat tukang kayu disitu ya anjir mampus kamu mati bangsat kau itulah kenapa aku buat tukang kayu salah satu pasukan rahasia diserohot penyamaran tukang kayu berhasil cuy nice pojok kanan atas lubang cuy mana tuh saatnya poya-poya waduh waduh nggak jadi nggak jadi nggak jadi poya-poya pake terbang ini aja cuy nggak jadi nggak jadi sorry 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 tidak jadi poya-poya adik adik oke aku buat lagi sorry ya rakyatku toxic udah bang saat aja yang dipanggil udah udah kelar cuy wah akhirnya cuy raja aku butuh perlindungan aku akan buat para botak kesini sorry toxic emosi cuy udah udah kelar cuy dikit lagi cuy dikit lagi dikit lagi dikit lagi akhirnya bisa juga kurang ajar kurang ajar minimum spek buat main coba di cek di ini ya di steam ya atau di google search aja belum gua search soalnya ya dari liat grafiknya langsung minder ya liat grafiknya langsung minder ya cuy luar biasa grafiknya cuy bentar bentar gua gua taro ini deh sip rakyatku kalian boleh lewat situ sudah aku buatkan gerbang untuk akses kalian keluar masuk di belakang sudah aku buatkan gerbang ya adik adik wah nggak nyangka segampang ini cuy oh iya animasi penyiksaan kita buat animasi anikmasin cuy dancing bear dulu ya maple segala macem ya wow bocahnya terlihat lebih natural cuy lari-larinya wow 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 patungnya cuy ada macem-macem nih patungnya orang kaya orang kaya nih kan ini nih kita ingin aja astaga lewat si kampret gua pengen patung yang kayu dilewat nah sip wow keren wah yah ini kayak ager-ager cuy bukan kayak air kolamnya kolamnya gitu doang co gua step dulu aduh nggak bisa di-step lagi kebiasaan kita buat ini cuy buat yang banyak sampai ada yang dihukum kok nggak bisa nggak ada yang dihukum wah bau-bau oke aduh guatnya habis lagi waduh sesat lagi yang lu bilang tadi aduh buat gua habis lagi gimana caranya nih gua nih aduh pasukan gua jadi lemah lagi gue jual-jualin aja deh dulu ya gua jual-jualin dulu cuy pasar gua dimana sih BTW oh ini keliatan ini doang kenapa jadi kayak gini ya nggak ada orangnya apa gimana ya nggak ada orangnya cuy begini doang tuh ini ada orangnya tuh udah gini doang cuy nggak ada orangnya cuy apa udah ini ya udah gua hancurin gua hancurin nggak ada orangnya berarti fix soalnya kalo ada harusnya semuanya ada waduh nggak bisa gua hancurin lagi udah 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 sebanyak itu harusnya udah ada sih animasinya di popularity diminusin harusnya udah coy udah gua pake ini deh udah cukup besar gitu kalo dia udah 25% untuk fear factornya gitu harusnya udah ada coy ini 8 nih disini aja biar dicabik-cabik kayak ininya bocil-bocil ya kayak cincau ini penonton kecewa cuy astaga kenapa tidak ada nih males nih nggak boleh ini game terbagus game terbaik supaya gua dapet endorse coy game terbaik coy ini mah coy wah gila keren banget nih game parah gila fix game terbaik sejagat nusantara coy kok nusantara sedunia game terbaik sedunia pokoknya nih pokoknya game terbaik sedunia lah stronghold mah sejagat raya udah udah kelar coy segala itu berarti taketnya sejagat raya game terbaik no debat terima kasih bener banget gila parah ya kok ada game bagus kayak gini ya gila sih heran gua kok ada cuy game bagus kayak gini cuy game original kan juga bisa ya oke kita diserang begini doang serangannya cuy oke ketik wo yo cuy akhirnya kita sudah berhasil mengalahkan wolf dan kawan-kawannya cuy absen ketik wo yo cuy jadi seperti ini untuk demo stronghold definitive edition grafik jadi bagus banget dengan animasi-animasi yang baru lalu untuk game ini itu nanti rilis pada waktu 7 november rilis di tanggal segitu menurut gua game ini keren sebuah kekerenan lagi karena gua tau gua sangat suka firefly studio membuat game stronghold yang dua dimensi kayak gini cuy disini dikasih tau animasinya juga lebih baik terus tekstur sama pencahayaan juga lebih bagus dan disini itu ada 14 misi yang baru di single player campaign dan jangan lupa yang menurut gua sangat menarik disini kita bisa steam multiplayer support jadi bisa main multiplayer nantinya cuy dengan mudah gak perlu aplikasi-aplikasi ketiga kayak di stronghold stronghold yang sebelumnya gitu ya kan gak sesusah itu untuk multiplayer kalian bisa wishlist sekarang november tanggal 7 bakalan keluar dan ini murni gua mainin dan komentar sesuai sama apa yang gua rasakan ini pertama kalinya gua mainin langsung gua livein belum pernah nonton orang mainin baru sebentar doang sekilas gitu terus kemarin pas aku live sunjian kemarin ada yang ngasih tau gitu ya kan sujilin si julian bang udah bisa demo tuh bang oke langsung gua mainin menurut kalian gimana kalian bisa komen aja di kolom komentar apakah game ini keren dan wajib dimainkan nanti dan apakah gua wajib untuk membahas juga kalau misalnya nanti udah rilis kalian komen aja di bawah ya cuy thank you banget buat kalian semua ada siapa nih gila rame ya thank you buat kalian semua ada rohiko ada dimas abdul ada haikal ada emir omar ada adrian ada alba ada haikal ada saka ada nas ada arosidal ada galang ada apriansa ada david ada siapa lagi bergario dipongo ada muhammad gali ada bagus ada haikal fauzan muhammad gali lagi ada juan koyo cuy ada megbet ada emir omar joko siswanto putra adrian prayoga idil megbet haikal dan agung 2k20 terima kasih banyak buat kalian semua dan terima kasih juga ada putra terus ada juga lord hari ini terima kasih untuk pahala terima kasih banget dan ada aing dan ada om naris terima kasih banyak saya selalu dan diberikan rejeki melimpah untuk para lord hari ini cuy terima kasih juga buat kalian saya selalu buat kalian happy weekend selamat malam selamat beristirahat selamat main terserah mau ngapain weekend ini ada ucil bro ada gilang terima kasih banyak sampai jumpa